halo halo semuanya selamat pagi hari ini ada request dari keponakanku bikin brownies tapi yang sederhana aja memanfaatkan apa yang ada di dapur ya jadi ini aku pakai susu cap enak yang sudah aku masukin sini ini habis nih abisnya Oke sudah enggak ada isinya lagi habis itu ini apa telur dua jadi nanti dikocok sampai berbusa terus ini coklatos mungkin nanti dua bungkus ya terus minyak goreng gitu Oh jadi pertama-tama ini diaduk dulu ya aku lihat keadaannya nanti kalau perlu pakai gula pasir gula pasir ditambahkan dikit aja kalaunya nanti sudah bagus sehingga perlu pakai gula pasir lagi ini mungkin tadi susu kental manisnya sekitar 6 sendok ya karena aku ngabisin ini gitu loh sayang dibuang rusak juga kalau dibiarin lama jadi nanti taburin bobek coklatos ini tambah minyak goreng dan ditambah tepung karibu tentu saja habis itu baru dikukus tentu saja jangan lupa baking powdernya ya nah terus ini aku tambahkan SP ini SP ini SP ya SP ini pengembang emulsifier gitu yang ini bentuknya nih baru aku masukin lagi tadi aku ambil sekitar satu sendok teh gitu ini SP Ups nah ini aku pakai yang dikit aja dikit aja sebenarnya sebenarnya setengah sendok teh pun nggak apa-apa sih terus aku kasih baking powder baking powdernya yang ini aku tutup lagi ya biar tidak rusak nah terus aku kasih perisa ini vanili bubuk vanili di tempo dulu jadul banget tapi memang masih ada kelihatan ya cap layar Oke jadi kita aduk aja Oh by the way ini terigunya ada udah ada bungkus apa kontenernya kontenernya Nah ini diaduk-aduk aja agak susah nih di atas meja Oke aku ke bawah aja jadi ini diaduk terus sampai mengembang dan berjijak gitu ya kaku berjijak gitu ya Oke jadi ini sudah aku campurkan dengan terigu ada juga minyak goreng dan ini aku masukkan coklatasnya ya coklatasnya aku pakai dua bungkus sedikit agak ribet jadi diaduk aja diaduk-aduk nggak apa-apa dia nanti ngembang sendiri kok karena udah ada emang si firenya dan lain-lainnya betulnya nah habis itu dikukus aja aku buru-buru banget dan kita lakuin apa yang bisa aja nih dijaga jangan sampai menggumpal kalau menggumpal ditarik ke samping ini ya Nah gitu kita tarik ke samping nih yang kayak menggumpal gitu giniin dia nanti menyatu ini kenapa jadi menggumpal bergerindel dini karena ini tidak diayak tadi karena aku buru-buru banget waktunya melepet banget jadi mau aku ini udah masuk kukusan dan aku bisa siap untuk ikuti acara hari ini gitu workshop hari ini dan juga rapat bersamaan jadi workshop dimulai pukul sembilan ini alis pukul sembilan ternyata mendadak banget dan terus pukul 10 itu rapat prodinya jadi ya biasa lah aku harus hadir juga berhubung WFH jadi ya dari rumah aja gitu ini sebenarnya banyak banget yang kerjain tapi ya sudah lah kerjakan aja dan juga ternyata tadi pagi aku buka WhatsApp ada tambahan kerjaan ketambahan kerjaannya aku disuruh bikin literatur review gitu untuk bikin artikel yang pakai tim gitu ya ada empat orang dalam satu tim gitu ya maunya sih nggak ikut capek gitu kan tapi ya sudah lah nggak enak juga gitu ya anggap aja aku sedekah sedekah ilmu dan tananda waktu juga nggak apa-apa lah berkali ya udah lah walaupun sebenarnya awalnya nggak mau tapi ya karena aku pikir-pikir lagi ya sudah lah gitu nih nah ini sudah begini sorry ya ini pakai satu tangan pegang kamera biasa nggak ada yang membantu dan satunya ngerjain ini pastikan ini udah ini ya ya udah lah sebisanya aja oke Oh udah dah dan kukusan dipanaskan begitu siap langsung masukin dan aku bisa bekerja oke halo semuanya nah ini aku baru saja masukin adonan ini ya di sini kita biarkan aja selama 30 menitan gitu jadi aku kasih air disitu di bawahnya dan dia akan menguap dan steaming ini mengukus bukan bolu brownies ini nah ada kucing di luar di berantem oke kita biarkan aja ya selama 30 menitan baru kita cek sambil itu aku siap-siap untuk acara workshop yang mendadak dan juga siap-siap untuk ratak juga mendadak oke sampai jumpa lagi oke jumpa lagi dengan saya disini sudah saya selesai ikut rapat jarak jauh dan juga workshop online hari pertama saya kembali lagi dengan ini ini hasilnya yang tadi udah mulai dingin ups langsung bisa ini hasilnya oke ini udah dibalik lagi jadi ini hasilnya aku kasih mentega atau margarin ya by the way ini permintaan ini permintaan keponakanku karena dia lagi puasa hari ini katanya dan maunya brownies gitu yaudah brownies seadanya maksudnya karena kan hal ini cuaca ini panas banget di luar jadi apa yang ada jadi apa yang ada aja aku pakai tadi bagus bagus hasilnya coba ini hampir kebanyakan sih menteganya eh margarin suka-suka lah yang penting bisa nempel gitu ya aku sih kalau masuk-masuk seadanya nah ini aku kasih apa sabari ini apa taburan taburan coklat gitu ya taburan aja biar cantik sebenarnya gak ada ukuran sih maunya gimana suka-suka aja ada yang harus gimana-gimana gitu untuk kasih apa namanya biasanya biar menarik ya karena yaudah kayak begini ini keponakan suka banget brownies-brownies gini karena dia terginsa dengan hal-hal kayak gitu gitu ini apa sih segini ya warna-warna cantik terus terus sebenarnya aku juga punya ini ya gula halus icing sugar gitu tapi enggak lah terlalu rame jadi bersalju gitu dan ini moist banget coba lihat moist banget kan moist aku mau potong tapi kasihan kepanakanku biar dia senang aja waktu buka puasanya jadi sengaja aku enggak memotongnya dulu aku cuma bikinin aja biar agak dingin masukin ke lemari es mamaku gitu terus dia kalau udah buka puasa bisa langsung ambil gitu semoga dia senang ini nanti dia ratakan juga ya jadi enggak apa-apa untuk sementara begini aja dulu karena aku lagi pegang handphone kayak begini agak susah juga kalau harus meratikan lihatin gitu ya dan ya enggak apa-apa sebisanya ya kan jadi enggak usah terlalu gimana-gimana yang sederhana bikin senang kepanakan udah gitu aja aku dan memakai bahan-bahan yang ada di rumah enggak usah yang gimana harus beli ini dan itu enggak kalau aku santai dia oke jadi jika kalian suka jangan lupa tekan tombol like dan jika mau tanya-tanya komentar atau kasih saran juga silahkan cantik kan ya terus kalau nya mau share juga silahkan dan jangan lupa subscribe ya jadi akan selalu update dengan apapun yang aku upload ke channelku ini oke berhubung ini sudah siang udah azan tadi jadi siap-siap mau sholat makan dan istirahat kalau bagi yang tidak puas sehari ini oke selamat beraktifitas sampai jumpa lagi nanti akan kita berjumpa lagi insya Allah di lain kesempatan ya dadah kemudian kemudian sampai jumpa lagi Terima kasih.